Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kimia dasar saya sayangi. Dan insya Allah kita pada hari ini akan melanjutkan perkulian kita terkait kimia dasar, yaitu tentang nomenklatur. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan dan juga kesehatan untuk bisa terus beraktifitas dan juga kuliah walaupun secara daring pada saat ini. Oke, kita akan lanjut untuk kuliah kita. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana penamaan dari rumus-rumus kimia yang telah ada. Dalam tebel produk, seperti kita tahu bahasa sebelumnya, tebel produk itu ada beberapa unsur, misalnya kita lihat. Ada beberapa jenis ataupun golongan yang ada dalam tebel unsur. Yang pertama adalah untuk tebel produk, untuk golongan tebel produk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan utama, yaitu golongan 1A, 1A, kemudian golongan 2A, dan golongan 3A sampai dengan golongan 8A disini. Sedangkan yang tengah-tengah ini adalah golongan transisi. Masuk juga golongan bawahnya, golongan lantai nidak atau nidak. Nah, disini golongan transisi ini, dia memiliki sifatnya yang berbeda-beda. Sehingga, seperti yang kita kata sebelumnya, dalam sifat-sifat senyawa ataupun dalam tebel produk itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Semakin ke kanan, itu sifatnya akan semakin ke kanan ke 8A ini, biasanya sifatnya akan semakin berwujud dan longgam. Sedangkan semakin di kiri, maka sifatnya akan semakin berwujud longgam. Dan juga jari-jari atau valensinya juga akan semakin besar ke arah kiri, sedangkan ke kanan semakin kecil. Dan juga masuk juga energi afinitas dan juga ionisasi semakin besar sebelah kanan, semakin kecil sebelah kiri. Nah, sehingga disini, golongan dari ini, bahwasannya dalam suatu label produk ini, semua on-sor sebut memiliki sifat yang berbeda, dan juga biasanya kateristik dalam satu golongan itu hampir sama. terutama adalah golongan biasanya adalah terutama mengenai elektron valensi. Nah, biasanya elektron terluar itu adalah di satu valensi yang sama. Seperti contoh, golongan 1A ini memiliki sama, golongan 2A juga kurang lebih hampir sama. Golongan 1A dan 2A ini, 1A biasanya sifat alkali, dan golongan 2A sebenarnya alkali tanah. Sedangkan semakin kanan, maka akan sifatnya semakin menjadi gas ideal. Nah, biasanya, kecuali yang disini, yang satu A ini golongan H hidrogen, itu tidak memiliki logam, maka tetapi memiliki gas. Nah, disini biasanya dalam satu unsur, kolom yang horizontal sebut dengan periode, sedangkan golongan yang, kemudian, dalam satu produk di unsur itu biasanya kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu kita kategori. Tidak ada sifat logam, dan sifat non-logam, dan juga sifat semi-logam bagian tengah-tengah transisi ini. Dan, dalam simbolnya, bahwasannya, satu tetanama dalam satu senyawa kimia, itu biasanya berasal dari masing-masing atom yang ada dalam senyawa tersebut. Atau senyawa dalam atom tersebut. Nah, biasanya, itu akan mengikut dengan nama atom tersebut. Contoh seperti antimony atau stebium, maka simbol akan menjadi SB. Untuk koper atau tembaga, maka simbolnya di CU. Sehingga beberapa rumus itu memiliki simbol yang bersama dengan namanya. Seperti go atau aureum, tipunya AU, simbolnya AU, ion atau besi, verum, simbolnya FE, dan lainnya. Sehingga di sini penamaan ini akan mengikuti penamaannya. Nah, dalam tetanama senyawa ionik, biasanya senyawa ionik atau ikatan ionik tadi, dia akan terjadi ikatan antara atom dengan non-logam, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ikatan antara atom dan non-logam ini biasanya akan berkaitan dengan ion-ion yang ada dalam atom tersebut. Nah, untuk ikatan ionik, biasanya untuk atom logam, atom logam ini biasanya berkaitan dengan kation atau ion positif. Kation. Sedangkan untuk non-logam itu biasanya sifatnya adalah untuk ion atau ion negatif. Sehingga di sini untuk ikatan-ikatan tadi, secara ikatan ionik, biasanya akan terjadi antara kation dan anion, ataupun dari logam dengan non-logam. Tapi di sini perlu diingat, ikatan tersebut akan berkaitan dengan jumlah elektron valensi tersebut. Contoh seperti Na+, maka Na+, natrium itu memiliki satu valensi, satu ion terluarnya. Nah, sehingga dia membutuhkan Na+, atau memiliki satu kation terluar, sehingga dibutuhkan satu anion juga, satu anion untuk bisa berikatan. Nah, biasanya pada penama senyawa binar, diawali dengan kation, pada penamaannya ya, diawali dengan penamaan senyawa binar, itu diawali dengan nama kation terlebih dahulu, atau nama senyawa logam itu sendiri, baru diikuti dengan penamaan untuk non-logam atau anionnya dengan penambahan ida bagian belakangnya. Jadi, nama ida itu dalam kimia itu adalah seperti penamaan-penamaan untuk senyawa binar. Nah, jadi nama ida bukti binar dua orangnya. Nah, hanya bercanda saja. Oke, nah disini contoh NaCl, natrium chlorda. Natrium chlorda berarti ini berasal dari Na+, dan juga Cl-. Na+, dan Cl-. Sedangkan yang kedua adalah Al2O3, atau disebut juga dengan nama aluminium oksida, maka disini senyawanya adalah 2Al3+, dan juga 2Al3+, dan juga 3 O2-. Sehingga jadi sama 6 semuanya. Oke, ini akan menjadi 6 kation, dan juga 6 anion. Nah, disini contoh Zn I2, Zn Iodida. Sehingga disini namanya adalah Zn2+, dan 2I-. Zn2+, ditambah dengan 2I-. Artinya 2I- itu adalah 2 anion, 2 kation, 2 anion. Oke, nah disini penamaan-penamaan tadi, itu akan mengikutin jumlah atom untuk salam berikatan. Kalau 1 kation, kation atau pasional logam memiliki kationnya 2, maka dia membutuhkan 2 senyawa anion juga. Oke, seperti itu kurang lebih. Seperti yang Zn I2 ini. Jadi Zn2+, ditambah dengan I2-. Kemudian, senyawa dimana anionnya terdiri dari atom yang berbeda. Maka penamaan tadi di akhirnya juga penamaan idab. Nah, biasanya untuk beberapa senyawa anion yang dia berbeda dengan jenisnya. Nah, contoh seperti OH+. OH+, ini biasanya dia sifatnya untuk yang asam, basah. Sedangkan KCN sifatnya dalam transisi. Sehingga disini ketika suatu kation atau logam itu beraksi dengan senyawa ion, beraksi dengan senyawa basah NH OH menjadi Natrium Hidroxida. Natrium Hidroxida. Atau contoh juga seperti KCN Kalium Cyanida. Kalium Cyanida. Sehingga disini penambahannya ada penambahan Hidroxida pada bagian belakangnya. Yang kedua adalah senyawa ionik dengan kation yang berasal dari golongan transisi. Sehingga tadi kation yang berasal dari logam itu digantikan dengan kation yang berasal dari logam transisi yang golongan B tadi. Golongan A adalah logam dari alkali atau logam alkali tanah. Sedangkan logam dari transisi 1B sampai dengan 8B. Untuk penambahan logam transisi ini maka di bagian anion bagian terakhirnya akan ditambahkan Ous. Contoh sebagai berikut jika Fe memiliki kation 2 plus ataupun 3 plus maka akan tambahkan akhiran Ous. Contoh sebagai berikut contoh Fe Cl 2 plus di sini Fe ini merupakan kation transisi sedangkan Cl adalah dari logam mulia dari logam golongan 7 jadi ini adalah golongan 7 golongan B ini adalah golongan 7 B jadi Fe Cl 2 nama adalah ferus klorida jadi namakan Ousnya adalah di bagian kation logam transisinya di sini Fe ini memiliki kation 2 plus Fe 2 plus atau Fe Cl 3 Fe 3 plus sehingga Fe 2 plus maka berkata dengan klorat 2 minus untuk Fe Cl 3 maka Fe 3 plus akan berkata dengan Cl 3 Cl minus oke 3 buah atom Cl atau namanya ferit ferat klorida oke nah tadi yang untuk jumlah kation nya 2 tambahkan akhiran Ous sedangkan untuk kation dengan 3 plus tambahkan dengan akhiran At jadi berbeda jadi untuk rekam transisi dia sedikit berbeda penamaannya untuk yang memiliki ion ion 2 plus ataupun ion 3 plus oke jadi yang tadi yang 3 plus Fe 3 plus tambah dengan 3 Cl namanya menjadi ferat bukan ferus lagi tapi ferat klorida oke kemudian sedangkan untuk atom Mn atau mangan untuk atom mangan ini memiliki kation cukup banyak ada yang 2 plus 3 plus 4 plus maka penamaannya sedikit lebih mudah itu dengan cara mengganti jumlah kation tadi dengan angka romawi atau angka romawi seperti MnO mangan oksida jadi mangan titik 2 mangan 2 romawi oksida mangan oksida sedangkan untuk MnO3 maka disini namanya adalah mangan tri oksida mangan tri oksida oke mangan tri oksida kenapa mangan tri oksida karena disini Mn adalah 2 Mn 3 plus ditambah dengan 3 oksigen 2 minus kenapa gitu karena biasanya adalah oksigen itu memiliki valensi 2 jadi 2 minus oke sehingga disini untuk bisa yang berikatan dibutuhkan 2 Mn dengan kationnya 3 plus dan juga 3 oksigen dengan anionnya adalah 2 minus oke mangan tri oksida kemudian ini adalah contoh beberapa anion poliatom yang akan memiliki penamaan yang berbeda nah poliatom disini adalah penamaan penamaan dia yang sifatnya ion 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 negatif yang berarti adalah dia sifatnya lebih kepada atom yang berbeda jadi sebenarnya ini adalah sifatnya seperti gas dan namanya berbeda-beda seperti itu seperti ini ion OH minus adalah hydroxide ion cyanide ion cyanide ion kemudian nitric ion nitrate ion hypokloride ion nah rata-rata yang untuk tunggal ini dia diberikan nama ion pada bagian belakangnya ini adalah yang tunggal nah nah sini ini akan berikan di sini ini adalah yang memang dia poliatom memang di sifatnya anion yang sifatnya lebih ke poliatom jadi seperti kloride ion kloride ion kloride ion kloride ion ClO3 plus minus per kloride ion ClO4 minus nah sehingga di sini untuk poliatom ini biasanya adalah senyawa memang dia sifatnya sudah ion dengan dimana ion bersifat negatif oke kemudian dalam penama senyawa biasanya ada beberapa senyawa yang dia memiliki kadar air yang cukup banyak sehingga di sini kadar air tadi biasanya sebenarnya senyawa hidrasi atau dia berikatan dengan adanya kandungan air atau air yang cukup terkumpul atau terakumulasi dalam ikatan tersebut nah biasanya senyawa ini memiliki proporsi kandungan air dengan ioniknya yang bersama oke contoh seperti berikut biasanya senyawa hidrasi identik dengan rumus melukul hidrat atau H2O nah sehingga di sini biasanya kalau ada rumus melukul belakangnya H2O berarti senyawa hidrat oke atau senyawa yang memiliki kandungan air dalam rumus senyawanya nah contohnya adalah sebagai berikut CASO4 2H2O jadi namanya adalah menjadi kalsium sulfat dihidrat kenapa dihidrat karena nama di ini adalah 2 jadi dihidrat oke nah sehingga ini untuk penamaannya senyawa hidrasi atau hidrat ini akan menambahkan nama nama prefix dan juga akhiran hidrat jadi pada bagian akan ditambahkan prefix ini adalah awalnya akan ditambahkan sesuai dengan jumlah jumlah air yang akan ditambahkan jumlah senyawa air yang terakumulasi contoh sini tadi CASO4 2H2O ini ada 2H2O jadi ada 2 senyawa air yang terikat nah sehingga disini namanya adalah ditambahkan prefixnya 2 ada D ini adalah H2O hidrat dihidrat kalsium kalsium sulfat dihidrat yang contoh yang kedua adalah Fe Cl3 6 H2O nah disini kita sebutkan Fe ini sehingga kita berikan nama ferrum atau besi trichlorida atau ferrat trichlorida trichlorida heksahedrat atau besi 3 kalsium heksahedrat sehingga disini 6 itu adalah 6 H2 adalah heksahedrat oke ini adalah tata nama untuk nama basa nah biasanya senyawa ion senyawa logam juga berkata dengan senyawa-senyawa yang sifatnya asam atau basa nah sehingga disini senyawa asam basa ini adalah kalau untuk senyawa asam biasanya senyawa tersebut akan melepaskan ion hidrogen ataupun H+, yang akan terlalu dalam air nah contoh senyawa asam yang tadi dari kation hidrogen berarti dari unsur 1A kation hidrogen dan juga anion nah anionnya bisa bebas bisa dari anion yang ada dari golongan 7 ataupun nifertnya adalah gas dan juga dengan anion yang dari logam transisi maka penyebutannya diawali dengan hidrogen atau awal dengan hidrogen sebagai kationnya dan juga nama senyawa anionnya dan akhiran ida jadi pertama awal dulu dengan nama si kationnya nama kation contoh hidrogennya ditambahkan dengan nama dari si anion dan akhiran ida contoh seperti HCl hydrogen klorida HCl hydrogen klorida yang kedua adalah HCl hidrogen cyanida nah berarti dia sifatnya adalah asam yang kedua adalah sifat asam AXO merupakan senyawa asam yang mengandung atom hidrogen dengan kation dan anion yang mengandung oksigen oke nah sini asamnya bersebut dari kandungan oksigen yang terkandung di dalamnya di dalamnya maka penyebutan anion akan ditambahkan akhiran ad nah pada oksigennya ditambahkan ad contoh sebagai berikut asam karbonat asam karbonat H2 CO3 asam karbonat Hnya adalah asam H2 CO3 asam karbonat CO3 itu adalah karbonat yang kedua adalah HNO3 H itu adalah asamnya NO3 adalah nitrat sehingga asam nitrat atau jantung juga asam oksu dengan anion dengan anion yang memiliki unsur Cl maka tambahkan akhiran ad atau id contoh dari jumlahnya kalau jumlahnya 2 maka Cl2 maka adalah id dan jumlahnya tiga adalah akhiran ad biasanya contoh adalah ini adalah untuk yang basah untuk yang senyawa ionik yang berikatan dengan senyawa senyawa yang senyawa basah atau senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dia meneru dalam air nah sehingga disini senyawa basah ini biasanya terdiri dari kationnya kation dari senyawa logam dan juga anion yang berupa dari hidroksida atau OH- ion hidroksida atau OH- maka penyebutannya diawali dengan nama kation juga hanya ditambahkan akhiran hidroksida sesuai dengan hidroksida saja yang berbeda dengan senyawa ionik yang bercepat asam yang senyawa basah itu mudah hanya nama kation saja logam hidrogen kation ditambahkan hidroksida belakangnya contoh BAOH ini adalah barium BA2 plus nama OH- barium hidroksida dan juga KOH kalium hidroksida nah disini yang namanya berbeda itu adalah bagian dari nama yang berupa itu adalah nama kationnya untuk yang nyawa basah sedangkan untuk senyawa asam yang berubah itu adalah senyawa anionnya mengikuti dengan jenis senyawa non-logam yang berikatan dengan kationnya oke tinggal disini untuk senyawa basah yang senyawa basah ini si kationnya akan berubah setelah anionnya OH akan tetap menjadi namanya hidroksida contoh tadi adalah barium hidroksida BOH2 dan juga kalium hidroksida KOH2 oke itu saja untuk hari ini jadi hari ini kita hanya memperajar mengenai penamaan dan untuk latihannya silakan saudara rekan-rekan semuanya itu untuk mengendakkan latihan untuk absensi pada hari ini adalah absensi dengan mengendakkan latihan melalui soal latihan soal berikut ini adalah soal yang soal mencocokkan antara simbol dengan namanya jadi cocokkan namanya apa simbolnya apa oke dan ini kemudian apa namanya aksesnya disini bit.ly 3nmq 7kb oke tadi saya mau coba untuk membuat shortnamenya akan tetap lagi error oke nah koneksinya oke saya rasa untuk teman keempat ini kita akan sampai disini tentang nama kultur dan nanti soal minggu depan teman kelima yang kita lanjutin lagi semoga menunfaat dan juga bisa dipahami jika ada yang kurang jelas ataupun yang ditanyakan silahkan kita bisa berdiskusi di dalam classroom dan mohon untuk dikerjakan soalnya dalam waktu yang ditetapkan oke skandal saya semoga sukses semuanya dan juga semoga kita semua terhindar dari musibah dan juga dari penyakit corona semoga Allah semoga Allah menghilangkan atau mencabut serius corona dari bumi yang secepatnya amin sekandang saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh